Oke sahabat dayang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Dayang sekarang berada di salah satu lokasi galian black opal kalimaya Namun kali ini saya akan nge-review beberapa suasana Yang ada di lokasi-lokasi ini karena Seperti kita ketahui kita selama ini beli dan beli Hanya tau bentuknya, cincirnya, bahannya segala macam Tapi gak tau lokasinya dimana dan tidak tau Seperti apa lokasinya Sebenarnya banyak disini lokasi yang memang mereka tuh masih aktif dalam menggali Tapi saya tidak mau review Kita review aja galian-galian lama Sehingga teman-teman bisa lihat langsung galiannya seperti apa ya Ini ngosong-ngosong karena perjalanannya tuh Tuh, kita ada makam tua Di sebelah kanan tadi Dan Alhamdulillah Perjalanan lancar Dayang seperti biasa masih menggunakan si hitam Nah disini saya lihat ada galian itu Ini galian lama yang sudah tertimbun ya Tuh Sudah tertimbun Sudah tertimbun sebagian Jadi galian itu disini banyak kan kotak sebenarnya Kalau saya ini tapi Yang ini saya lihat dia lebih bulat Jadi Karena tekstur tanah atau apa yang menjadi pertimbangan Sehingga Alhamdulillah di Daerah ini Hampir semua Lokasi itu ada kalimayanya ya Tapi saya tidak perlu perjelas Lokasinya dimana nih Yang jelasnya ini di daerah galiannya Apakah di Maja Karena sekarang sudah ada pemekaran ya Dulu ini masih masuk Maja Ini dayang tidak ada teman Tidak ada ini ya Tidak ada edit ya Tidak ada edit tuh Tidak ada edit nih Tuh Teman dayang cuma ada si hitam Ya Kita coba telusuri Lokasi yang ada disini Yang penting kita sudah lihat ini kan sebenarnya Penelusur judul videonya ini Atau kontennya Atau vlog atau reviewnya Penelusuran lokasi Galian Kalimaya Suasana ini seperti apa Tuh sudah dapat galian kan Tapi banyak di atas-atas sana tuh Cuman gak apa-apa buat referensi aja Tidak dapat satu tuh Tuh bekas Ya sebetul ada ya Ada gak nih Tuh ada satu aja buat kenang-kenangan ya kan Di Lumpur-lumpurnya Tidak usah gede Yang penting ada Biasanya kan dia nempel di lumpur gitu Nah ini kayak gini Black opal Buat kenang-kenangan aja Ntar tinggal kita bentuk di rumah Itu di galeri Galeri Dain kan bentar lagi buka juga Ini keras nih Kalau keras begini kumpulin nih Tinggal kasih air Ada kali nongol yang ini Kalimaya atau black opal yang bagusan Buat koleksi Ini ada ya Oke kita lanjut lagi Tidak dapat Ntar tinggal kita cuci Tau dia Udah ke apa lah kebukan Bismillah Tidak ke bawah Ayo jangan malu-maluin Ayo Nyalak Bismillah Harap dimaklumin ya Kalau gambarnya goyang-goyang ya Udah kebukan ini agak bikin karena habis hujan mana motornya ini tinggal klaksonnya nggak bunyi yang lain bunyi semua hebat Assalamualaikum sebenarnya ada yang merasa kayak ada yang liatin ada yang pantau tapi nggak tahu di sebelah mana dia tak orang atau bukan tindak apa-apa kita tidak mengganggu Oh jaranannya mantap nih kejadianannya selamat menikmati mantap perjalanannya oke ini kita cari lagi spot yang menarik yang ada disini mantap berada perjuangan si hitam oke sahabat daeng disini ada jembatan dan tidak ada tetenya atau tidak ada pegangannya kalau di makasih ada titik tuh pemandangannya subhanallahumlaikum inilah keindahan yang maja miliki ya ada sungur ada kali dengan air yang jernih kita nanti ke sana tadi udah kita lihat ada apa namanya galian ya sekarang kita lihat keindahan kalinya disini ini udah kelihatan dari sini indah banget tapi agak hati-hati karena tidak ada pegangannya mudah-mudahan pemerintah setelah kita review ini ada upaya untuk membenahi ini jalan sehingga akses ini bisa digunakan lagi karena katanya ini dulu akses lama ya akses atau jalan-jalan lama jalan jalan tua coba ke bawah pasti ada jalan menuju kali setiap menemani ini kali sana apa ini ajarannya bismillah assalamualaikum ini kali ini berkasih kalian ini indah banget nih brother sahabat daeng dimanapun berada keindahan ini subhanallah disitu ada beberapa sumur jernih-jernih banget airnya ini dari mata air nih tuh sumur tuh subhanallah jernih airnya ini sumur juga nih total iman ini bukannya oh iya ini nih ini black opal ini dibilangnya sempur banyak di dalamnya tuh oh ini ada batu ati ayam nih tuh ati ayam tuh boleh diambil gak ya ini sempur nih ini kayak panca warna nih nempel loh di lubang ini karena disini orang tidak kejar batu-batu begini yang orang kejar itu di daerah sini black opal kelimanya hmm yang cakep nih wow itu ada lagi tuh nah fosil ya ada denger suara gak ini cakep nih bisa di ini agak keras soalnya diambilnya nih ini ati ayam nih cakep mudah-mudahan boleh dibawa uh 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 ada motor di atas ada motor di atas ada motor di atas ada motor di atas ini gerak-gerak ada kepiting karena ini keras tidak bisa diambil kita tidak bisa ambil berarti memang tidak boleh oke kita lanjut lagi disini ada beberapa kembang mungkin ada pohonnya sekitar sini tadinya kita mau mandi tapi durasinya takut terlalu panjang kita bisa berkesempatan untuk terjun langsung kesini ini pengalaman yang sangat berharga buat saya bisa berinteraksi dan bisa langsung ke lokasi ini tuh buat priwet cakep nih buat pemotretan priwet oke kita akan lanjut ke lokasi berikutnya sambil menuju back home saya coba lihat secara lebih dekat lagi ya tuh airnya tuh gernih banget ini agak putih seperti ini jadi ada beberapa pilihan ada yang seperti ini airnya ada juga yang lebih jernih kayak itu saya tidak bisa ini karena ini agak licin lumut ada di sebelah sana itu di atas jembatan tadi kita di atas tuh oke oke kita lanjut ke lokasi berikutnya sambil otw back home mantap oke kita sudah telusuri kali kita lanjut nah ini kalau lewat sini kita harus bentuk kita menghargai ke lokasi baru kita lanjut Assalamualaikum biar bisa saling menghargai sekarang malah kita sudah jadi abang sampai jumpah kami jelaskan selamat sampai jumpah kamu jadi Perhatikan kiri kanan Siapa tahu ada yang terlihat Sangat menyenangkan perjalanan kali ini Terbayarkan Capi yang ada yang terbayarkan Nah ini agak terang nih Nah ini udah bukan hutan ini Ini udah bisa kebun ya Ini agak terang, udah rapi, udah bersih Ini kita udah lewati Kita cari Bom bensin nih ada gak deket Bensin juga error Oke sampai disini dulu perjalanannya Biar pada penasaran Tapi ada yang ngomong begitu doang ya Tapi kan seru ya gak Oke sahabat daeng Di mana pun berada itu tadi Hasil petualangan daeng Atau perjalanan daeng Untuk melihat langsung suasana Di sekitar galian Atau lokasi galian Black Oval Kalimaya yang ada di Maja ya Ini daeng sendiri Tidak berangga masyarakat-syarakat kali ini Dan Alhamdulillah terbayar sebanyak cabainya daeng Setelah ini kita akan coba langsung Ke lapak-lapak Kalimaya lagi Untuk nge-review mereka Baik itu di Kebayoran Atau di Pasar Curug Ya biar mereka makin semangat untuk dagang Nah minimal teman-teman udah tau Ternyata proses perjalanan menuju lokasi itu sulit Sehingga wajar Kalau misalkan teman-teman itu Wajib untuk mengapresiasi harga-harga Dan dari kualitas-kualitas Yang teman-teman miliki di lapak ya Jadi jangan cuman curhat Atau ngeluh mahalnya aja Karena ada harga-harga kualitas Ada juga yang murah Oke sampai ketemu lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita mau lanjut lagi nih Bensin ini kita harus cari pohon dulu nih disini Itu pasirannya Aduh guboh Mantap